Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kali ini videonya Disini aku akan memberikan informasi Kepada kalian semua Tentang melihat daya tampung Dan juga peluang lolos kalian Di jurusan Saintec Di Universitas Negeri Makassar Tahun 2022 Nah buat kalian Yang pilih PTN Universitas Negeri Makassar Di jalur SBN PTN Perlu kalian cek terlebih dahulu Bagaimana si daya tampungnya Dan juga peluang lolos kalian Untuk bisa Tembus di jalur SBN PTN Nah tapi sebelum itu Jangan lupa klik tombol subscribe channel youtube Dan juga follow akun sosial media Atlet Sol UM PTKIN Karena disitu aku memberikan informasi Tentang jalur seleksi masuk PTN PTKIN PTS Dan juga latihan soal Buat kalian persiapan Masuk perguruan tinggi Nah tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja Tonton video ini Sampai akhir Nah teman-teman Disini aku akan memberikan informasi 5 jurusan saintek yang memiliki daya tampung tertinggi di Universitas Negeri Makassar Nah disini produk pertama yang menempati daya tampung tertinggi itu adalah Jurusan administrasi kesehatan Sebanyak 104 orang Jika kita perkirakan dengan melihat peluang di jalur SBN PTN ini Dari segi daya tampung dan juga peminat di tahun 2021 Itu sekitar 13% Bisa kita lihat dengan peluang 13% Menunjukkan bahwa prodi administrasi kesehatan memiliki peminat yang cukup banyak Dimana terlihat dari peminat 2021 itu sebanyak 820 orang Sedangkan kota yang tersedia di jalur SBN PTN tahun 2022 ini Yang diterima hanya 104 orang Hingga prodi administrasi kesehatan ini memiliki keketatan yang cukup tinggi Jadi buat kalian yang punya planning untuk memilih jurusan administrasi kesehatan Aku sarankan kalian harus bisa maksimalkan nilai UTBK kalian Karena kalian bakal bersaing dengan pendaftar yang cukup banyak Untuk memilih jurusan administrasi kesehatan Nah jurusan yang kedua yang memiliki daya tampung tertinggi di jurusan SBN PTN UNEM tahun 2022 itu Adalah jurusan Gisi Dimana daya tampung tersedia itu sebanyak 104 orang Sama halnya dengan prodi administrasi kesehatan Jika diperkirakan peluang di jurusan Gisi itu sekitar 15% Dimana perhitungannya dari segi daya tampung dan juga peminat di tahun 2021 Karena peluangnya 15% hal ini terlihat bahwa jurusan ini juga memiliki keketatan dan juga peminat yang cukup banyak Nah bisa kita lihat dari data peminat tahun 2021 itu sebanyak 694 orang Sedangkan daya tampung tersedia di jurusan SBN PTN tahun itu sebanyak 104 orang Jadi perlu kalian pertimbangkan dan juga aku sarankan kalau memang kalian mau pilih jurusan Gisi Jadi maksimalkan nilai UTBK kalian Pastikan nilai UTBK kalian itu bisa memenuhi passing grade untuk masuk ke jurusan ilmu Gisi Oke selanjutnya Prodi ketiga yang memiliki daya tampung tertinggi di jadwal SBN PTN UNEM tahun 2022 itu Adalah jurusan pendidikan teknik informatika dan komputer Nah disini kelihatan bahwa daya tampung di tahun 2022 itu hanya tersedia 87 orang Dengan keketatan yang cukup ketat yaitu sebanyak atau sebesar 7% nih teman-teman Nah hanya 7% di teman-teman peluangnya berarti peluang ini cukup kecil untuk kalian lolos Jika itu kalian tetap kekeh tetap mau pilih jurusan pendidikan teknik informatika Dan juga mampu bersaing dengan pendaftar lainnya Kalian sudah tahu tidak bahwa peminat di tahun 2021 itu sebanyak 1191 Yang memilih Prodi ini di jadwal SBN PTN tahun kemarin Sedangkan yang diterima itu tidak sampai 100 nih teman-teman Berarti hal ini perlu kalian pertimbangkan karena peluangnya cukup kecil untuk lolos di jadwal SBN PTN ini Kecuali kamu bisa memaksimalkan milih UTBK kalian untuk tembus di jurusan pendidikan teknik informatika dan komputer Nah selanjutnya Prodi yang keempat yang memiliki daya tampung tertinggi yaitu adalah Jurusan Desain Komunikasi dan Visual atau DKV Nah disini terlihat daya tampung di tahun 2022 itu sebanyak 61 orang Dimana peluangnya itu jika dihitung adalah sebesar 30% Nah peluang ini cukup besar untuk kalian untuk lolos di jadwal SBN PTN Karena banyak daya tampung yang diterima dan peminatnya juga hanya sedikit Dilihat peminat di tahun 2021 itu 202 orang Sedangkan daya tampungnya banyak diterima di tahun ini sebanyak 61 orang Dilihat dari peluangnya juga itu cukup besar untuk kalian lolos di jalur SBN PTN Sekitar 30% Jadi buat kalian yang berminat untuk masuk jurusan Desain Komunikasi Visual Sudah bisa memungkinkan kalian untuk lolos di jalur SBN PTN UNEM tahun 2022 Prodi kelima yang memiliki daya tampung tertinggi di jalur SBN PTN UNEM Yaitu adalah Jurusan Ilmu Keolahragaan Disini terlihat bahwa daya tampung di tahun 2022 itu diterima sebanyak 47 orang Dan diperkirakan peluangnya cukup besar juga untuk bisa memungkinkan lolos sebesar 39% Jadi buat kalian yang menyukai dunia keolahragaan Boleh pilih jurusan ini Karena peminatnya ini juga cukup sedikit Sehingga daya tampungnya juga cukup besar untuk diterima di jalur SBN PTN Nah jika dilihat peminat di tahun 2021 sebanyak 121 orang Dan daya tampung yang diterima di tahun 2022 itu sebanyak 47 orang Sehingga peluangnya itu sebesar 39% Dan memungkinkan kamu bisa lolos di jalur SBN PTN UNEM tahun 2022 Nah pembahasan selanjutnya disini aku akan berikan informasi Tentang 5 jurusan yang memiliki peminat tertinggi di jalur SBN PTN UNEM tahun 2022 Nah prodi pertama yang memiliki peminat yang cukup tinggi di jalur SBN PTN UNEM Yaitu adalah jurusan pendidikan teknik informatika dan komputer Disini terlihat bahwa prodi ini memiliki peminat sebanyak 1191 orang Sehingga jika kita perkirakan dari sumber datanya itu peluangnya sebesar 7% Nah sama dengan pembahasan yang aku sebutkan sebelumnya bahwa prodi ini juga masuk ke dalam daya tampung tertinggi Sehingga jika dihitung itu juga peluangnya sama yaitu sebesar 7% Termasuk prodi terketat di jalur SBN PTN UNEM tahun 2022 Jadi perlu kalian pertimbangkan Kalian perlu siapkan dari sekarang untuk memaksimalkan nilai UTBK kalian Untuk bisa masuk dan memenuhi passing grade ke jurusan pendidikan teknik informatika dan komputer Selanjutnya prodi yang kedua yang memiliki peminat yang cukup tinggi di jalur SBN PTN UNEM Adalah program studi administrasi kesehatan Sebelumnya prodi ini juga memiliki daya tampung tertinggi di jalur SBN PTN UNEM Dan juga memiliki peminat yang cukup banyak di jalur SBN PTN Nah disini kelihatan peminatnya itu sebanyak 828 orang Dan peluangnya juga sama yaitu sebesar 13% Termasuk prodi yang memiliki keketatan yang cukup tinggi Dan memiliki peluang yang kecil untuk kamu lolos di jalur SBN PTN Kecuali kamu punya nilai UTBK yang maksimal untuk lolos di jalur SBN PTN Prodi administrasi kesehatan Oke selanjutnya prodi yang ketiga yang memiliki peminat yang cukup tinggi di jalur SBN PTN UNEM Yaitu adalah jurusan teknik komputer Nah pemilat di tahun 2021 itu sebanyak 771 orang Dengan peluang yang cukup kecil juga untuk lolos di jalur SBN PTN Yaitu sebesar 6% Dengan daya tampung di tahun 2022 itu ada 44 orang Sehingga kamu harus bisa maksimalkan nilai UTBK kamu Untuk bisa kamu lolos di jalur UTBK dengan pilihan prodi teknik komputer Nah prodi yang keempat yang memiliki peminat yang cukup tinggi di jalur SBN PTN UNEM Yaitu adalah jurusan gisi Nah jurusan gisi juga punya daya tampung yang cukup tinggi di jalur SBN PTN UNEM Yaitu adalah jurusan gisi Nah sebelumnya prodi ini juga memiliki daya tampung yang cukup tinggi Seperti aku katakan sebelumnya Dan dilihat peminatnya itu sebanyak 694 orang Sehingga peluangnya 15% Dan kuota yang tersedia di tahun 2022 itu sebanyak 104 orang Sehingga perlu kamu pertimbangkan dan juga maksimalkan nilai UTBK kamu Untuk tembus di jurusan gisi jalur seleksi SBN PTN tahun 2022 Oke selanjutnya yaitu prodi kelima yang memiliki peminat yang cukup tinggi di jalur SBN PTN UNEM Yaitu adalah jurusan pendidikan teknologi pertanian Dan disini peminatnya itu sebanyak 409 orang Dengan peluangnya itu jika diperkirakan dari segi perhitungan daya tampung dan juga peminat Itu sebesar 7% Dilihat peluangnya sebesar 7% berarti peminatnya cukup banyak Berarti jurusan itu semakin ketat dan peluangnya juga kecil untuk memungkinkan kamu lolos Kecuali yang seri aku katakan Kamu harus bisa maksimalkan nilai UTBK kamu Untuk lolos di jurusan pendidikan teknologi pertanian jalur SBN PTN Nah itulah tadi 5 jurusan Scientec yang memiliki daya tampung tertinggi Dan juga 5 jurusan Scientec yang memiliki peminat yang cukup tinggi Di jalur seleksi SBN PTN Universitas Negeri Makassar tahun 2022 Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Sebelumnya kalian setuju tidak Kalau misalnya aku buat part selanjutnya untuk membahas prodi yang lain di jurusan Scientec Jalur SBN PTN UNEM tahun 2022 Kalau misalnya kalian setuju jangan lupa share di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel youtube ini Semoga aku tambah semangat lagi upload videonya See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah